Papaku kan Buddha, mamaku Kristen. Jadi bulan lalu aku udah dekat ikut persemayaman keluarga besar papaku yang beragama Buddha. Karena mamaku ini bukan cuma Kristen KTP ya. Kristennya itu mentok, tembok jina lurus dikit, menara Evel miring, ada piramid kebalik. Nah itu, Kristen mamaku tuh segitu. Jadi aku takut ada pertengkaran antara dua agama keluarga kaku ini ketika bertemu di persemayaman. Gimana kalau kita ke sana, lalu tiba-tiba mamaku tuh mengajak pertengkar. Eh, ini bunda kuan ini. Terus dibalas sama nenekku. Eh, ini Dewi Maria. Terus bisunya stres. Berisi kaku stres, aku jadi pendeta aja uangnya lebih banyak! Terus karena mereka berdua berisik, tiba-tiba aku keluar dari peti mati. Berisik! Aku sekarang nyembah Krishna! Ngerti gak kalian ketakutan ku? Tapi ternyata di sana berjalan dengan baik. Mamaku mau mengalah dan mengikuti adat Buddha untuk beberapa hari di sana. Nah, tempat persemayaman itu kan besar. Aku tuh gak tahu mamaku itu ada di mana, tempat duduknya itu di mana. Aku telponlah dia. Dari tempat duduk mamaku ada suara judika. Alakuda sehat berkuasa! Turu bumi sujud menyembah. Tidak! Egan peti mati aku, jangan biarkan dia nyembah Krishna!